Kalau biasanya politik nasi goreng, 2024 ini kayaknya ganti tren jadi politik makan bakso nih guys. Gak mau kalah sama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang baru kemarin makan bakso, eh giliran Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang pamer santap bakso bareng politikus senior PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Widih-widih, Puan dan Pacul makan bakso di wilayah Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa 30 Januari kemarin sore. Secara lokasi ya sama-sama di Kabupaten Magelang, cuma ya selisih sehari aja nih guys. Lewat unggahan Instagramnya, Puan bilang kalau mereka berdua makan 3 mangkok bakso, 3 saus, dan minum 3 gelas es teh. Waduh-duh, harus tiga banget nih Mbak Puan, hehehe. Waktu disinggung, apakah santap bakso bersama Bambang Pacul itu menyindir Jokowi dan Prabowo, Puan mengelak nih. Katanya sih gak menyindir ya, cuma lapar, hehehe. Gimana gak dibilang nyindir nih? Baru juga kemarin, Jokowi dan Prabowo ngebakso bareng di Kecamatan Bandongan, Magelang, Senin 29 Januari 2024. Jokowi dan Prabowo makan bakso bersama sambil berbincang-bincang. Jokowi sih mengaku pembicaraannya ke Prabowo selama makan cuma ngebahas soal menu makanan. Yang ngobrolin bakso, kelapa muda, sama tahu goreng, wah sedap. Makanya Prabowo langsung memuji Jokowi nih, yang pandai mencari tempat makan yang enak. Terima kasih telah menonton!